Selamat pagi, salam istimewa untuk para pembelajar. Di video tutorial ini kita akan menambahkan gambar ke dalam artboard. Yang perlu disiapkan adalah gambar, baik itu gambar foto maupun gambar hasil unduhan. Ada beberapa cara untuk menambahkan foto ataupun gambar. Yang pertama bisa ke place, jadi file, kemudian pilih place, pilih, kemudian kita pilih gambar yang akan kita tambahkan. Misalnya saya punya gambar dari hasil unduhan WhatsApp, ini kemudian place. Nah disini ada error, the file could not be read due to an error. Kenapa seperti itu? Karena apabila gambar dari unduhan WhatsApp, itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam ilustrator. Harusnya kita buka menggunakan paint, kemudian di save. Caranya seperti ini. Klik kanan, kemudian open with, terus pilih paint. Nah setelah itu tinggal di save. Bisa icon save, atau CTRL, tahan, terus tekan S. CTRL S. Atau ini. Kemudian yang kedua. Paint, save. Yang ketiga, klik kanan, open with, paint, CTRL S. Nah sekarang kita ulangi lagi. File, place, export. Maaf. File, place, terus pilih gambar. Nah ini bisa ya. Nah ini tinggal di klik di mana tempatnya. Ini sudah memasukkan gambar ke dalam artboard. Atau yang kedua, bisa dengan cara, ini sudah tadi ya, yang belum yang pertama. Klik and drag. Klik file gambarnya, kemudian di drag, arahkan ke ilustrator. Atau cara yang ketiga, dengan cara, di copy, CTRL C, kemudian paste di Adobe Illustrator. CTRL V. Tupes. Nah ini sudah masuk ke dalam artboard. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Namun untuk gambar, ini harus hati-hati. Jadi harus proporsional untuk mengubah ukurannya. Sebentar. Bukan transform. Ya dengan cara seperti ini. Ini apabila kita hanya merubah tanpa shift, dia jadi tidak proporsional. Seperti ini. Nah untuk mengembalikan ke bentuk semula. Atau mengembalikan proses sebelum yang dilakukan. Atau istilahnya undo. Kita tekan CTRL plus Z. Kemudian kita ubah. Nah untuk bentuk yang proporsional, sama seperti objek. Tinggal menekan tombol shift pada keyboard. Dia sudah otomatis proporsional. Kliknya dulu yang dirubah. Dilepas, mohon maaf. Setelah itu shift yang terakhir. Kita ulangi gambar yang kedua. Ini tanpa shift. Kalau ini dengan shift. Dia sudah proporsional. Jadi hati-hati untuk mengubah gambar. Ini navigasi. Nah saya ingin mengendaki ukurannya sama. Ya misalnya kita taruh disini. Ukurannya sama. Kita tinggal copy paste. Ukuran width atau heightnya. Tapi hati-hati. Disini ada constraint width. Jadi supaya width dan heightnya sudah otomatis terkopi. Jadi kita aktifkan. CTRLC copy. Kita copykan di height. Karena ini height tadi. Dan yang satu. Enter. Ini kita sudah punya. Ketiga gambar yang sama. Ukurannya. Kemudian. Yang perlu diperhatikan. Disini. Disini di control panel. Ini ada embed. Gunanya untuk apa? Gunanya itu ketika filenya dipindah. Itu gambarnya tetap tidak hilang. Jadi gambar yang masuk di dalam artboard. Kita harus klik embed terlebih dahulu. Ya kita embed. Embed. Jadi kalau sudah seperti ini. Ini gambarnya itu tidak akan hilang. Apabila filenya dibuka di komputer yang lain. Nah kalau misalnya masih seperti ini. Ini untuk penambahan gambar. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Sari kata di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.